Indonesia kembali meraih medali perak Lewat tim sepak takraw kuadran putra Dalam Asian Games Hangzhou 2022 Dalam pertandingan di Jinwa Sports Center Gymnasium Rabu 4 Oktober Timnas Putra awalnya bisa menahan Myanmar Di set pertama Namun jarak poin semakin besar Hingga Indonesia kalah di set ke satu Menjelang akhir set kedua Indonesia mulai bangkit Bisa mengejar dan menyemakan poin Hingga 22-22 Namun pada akhirnya Myanmar membuktikan keunggulannya Dan keluar sebagai juara Pelatih sepak takraw putra Triaji mengatakan Indonesia sudah berlatih keras Untuk mencapai target medali emas Namun Myanmar bermain dengan bagus dan konsisten Indonesia telah berusaha Untuk menyusul di set kedua Dan kian bersemangat saat berhasil mencetak skor Namun Indonesia gagal mengalau langkah Myanmar Dan terpaksa mundur Sementara itu Salah satu atlet sepak takraw Rushdie mengatakan Timnya telah bersiap Sejak SEA Games pada Mei 2023 Namun usahanya membawa pulang Pedali emas belum berpuah manis Saya mau minta maaf untuk keluarga Indonesia Belum bisa memberikan terbaik Tapi ini karena kami sudah berusaha Tapi kita harus tetap bersyukuri Anda bisa dapat veran Semoga ini bisa menjadi pengalaman Pada Asian Games 2018 di Jakarta Palembang Tim sepak takraw kuadran putra merah putih Berhasil memenangi medali emas Rushdie berharap Timnya bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik ke depannya Dari Chinua China Nanin Junior Kantor Berita Antara Buar Taken